Jadi tuh temen kali ini kita main S-Truck dulu coy Karena ada sesuatu yang bakalan gue infoin di game ini coy Untung aja kita masih punya gamenya dan kita belum an install Karena kita udah lumayan jauh di game ini Uang kita udah banyak di game ini coy Dan kita udah beli trek-treknya juga gitu loh Aksesoris-aksesorisnya Nah jadi kali ini kita dapet info kabar baik Dari game S-Truck ini coy Nah tapi sebelum lanjut subscribe dulu channel ini Karena pas kita cek 90% dari kalian yang nonton Belum pada subscribe coy Jadi subscribe sekarang juga Tembusin 500 ribu subscribe di tahun ini coy Nah jadi inilah dia untuk S-Truck kita Nah kita coba ambil muatan dulu supaya enak nih Kita masukin dulu Nah jadi subscribe ya coy Jadi gini coy ceritanya tuh gini Jadi beberapa hari yang lalu itu Bukan beberapa hari sih Tapi udah lama ya kan Kayaknya udah sebulan atau dua bulan yang lalu mungkin S-Project itu ngumumin bahwa Game S-Truck ini gak bakalan di update lagi Karena mereka bakalan fokus di game sebelah Yang baru dibuat yaitu S-Mod namanya coy Mungkin kalian semua udah tau lah yang konvensional ini Tentang game S-Mod Karena gue juga seling review Dan gue seling main Nah jadi saat itu S-Project bilang Katanya gak bakalan ngupdate game S-Truck lagi Supaya fokus pada game S-Mod Tujuannya bagus coy Supaya memang di satu game itu fokus Dan hasilnya nanti bakalan bagus banget pastinya gitu loh Nah tapi coy Kayaknya S-Project itu berubah pikiran Jadi kemarin itu setelah postingan itu Muncul lagi postingan Kalau game S-Truck di update Menurut kalian apa yang bakalan diubah gitu loh Nah itu update-nya katanya S-Truck versi 2 Kalau gak salah itu Nah jadi memang disitu Kayaknya mereka berubah pikiran Jadi bakalan ngupdate game-nya Tandanya coy Nah jadi memang Kayaknya S-Mod berubah pikiran Eh S-Mod lagi S-Project berubah pikiran Bakalan mau ngupdate game-nya gitu loh Makanya kita bakalan ngebahas Karena memang disini diberikan info juga Sama siapa S-Project Tentang info apa sih yang bakalan diberikan gitu loh Ngasih info gitu loh Tentang perkembangan game ini gitu coy Nah jadi Game ini katanya bakalan di update lagi coy Makanya gue buatin kontennya ke kalian Supaya kalian Yang udah uninstall Wah kalian bisa install lagi coy Cari-cari duit Supaya nanti pas game ini Update lagi Kalian udah punya uang Kayak gue nih Uang gue masih 540 ribu Itu lumayan banyak coy Kalau di game ini Makanya Gue untungnya belum uninstall Tapi ya Ini game Gampang nyangkut coy Nah kita hampir nyangkut Tapi bisa kita atasin lagi kok Nah jadi memang updateannya itu Ini kali ini lumayan besar sih kayaknya ya Tapi semoga aja ini fitur Untuk nyangkut-nyangkut ini dihilangin lah Ini nyangkutnya keseringan soalnya coy Kalau nggak terlalu sering sih Nggak masalah gitu loh Nah jadi memang di S-Project S-Mod game S-Troke ini masih banyak kekurangan ya Belum terlalu detail-detail banget coy Untuk gameplaynya Masih banyak banget yang perlu di update Makanya S-Project itu kayaknya mau ngefokusin sama satu game aja Tapi ternyata sekarang nggak jadi Jadi mereka bakalan tetap nge-update game terbaik ini coy Karena ini tuh Sempet viral banget coy Game ini tuh Karena memang ukurannya ringan Gameplaynya bagus dan enak banget gitu loh Nah tapi karena satu dan lain hal tuh Gampang banget nyangkut tuh Oke kita naikin bumper coba ya Masih nyangkut pak Wah Ayo udah ngegigit Ngegrip Ngegrip Masih nyangkut juga dong Bannya itu loh Wah ambles ya Karena memang dalam banget coy Nah kita langsung lihat aja deh Fitur update-nya itu gimana Nah ini dia coy Ini tuh dari S-Projectnya langsung Yaitu Mazda Santo Efek jalan tanah baru Yang setuju update Like wow Jadi ini tuh dari grup Ini ya coy Grup S-Truksimulator Nah buat kalian yang belum join Atau udah keluar Coba join lagi coy Di grup ini Karena infonya masih selalu Di grup ini Yang akurat gitu loh Bakalan selalu ngasih info-info Mengenai game S-Truks gitu coy Nah kita lihat ke bawah Efek jalan tanah baru Yang setuju update Like Nah ini dia coy Jalanannya Kalian bisa lihat itu Ini tuh lumpurnya beda ya kan Tapi masih sama-sama berlumpur tuh Wow Kita coba Sebelum lihat detail fotonya Kita coba Lihat dulu Komen-komenannya Dan yang like Ada 54 Artinya 54 orang Setuju update Gue belum nge-like Tapi gue setuju update Kita lihat komentar pertama Makin hari makin sengit Persaingan game simulator Wah Setuju gue Kayaknya sengit banget Kayaknya baru aja Maliu nge-update S-Project nge-update Tau-taunya Nge-update lagi nih Tambahin trafficnya mas Bener Ini salah satu fitur traffic Yang Dari dulu kayaknya Banyak di request Sama player-player S Teruk Tapi belum sempet terwujud coy Mantap om Tambahin map kota Dan traffic om Bener-bener Map kota sama traffic ini Penting coy Karena map kota itu Apa ya Kayak Hidup lah gitu Karena kan kita gak mungkin Lewat desa terus Tapi kemungkinan sih Bisa jadi Karena ini tuh Teruk di desa-desa Tapi ini kan Ekspedisi gitu ya Kan Seharusnya ngelewatin kota Sekali-sekali gitu Tambahin jalan tol bang Saya setuju update Jalan tol bener Cuman kalau muatan Gak bisa muat kayu kayaknya ya Bisa tapi gak bisa banyak-banyak mungkin ya Karena bahaya Gas om Tambahin traffic om Like Nah Jadi memang Banyak yang setuju banget di update Dan lebih banyak setuju itu ditambahin traffic gitu loh Karena memang fitur traffic ini salah satu yang penting dan utama banget Supaya kita bisa maininnya coy Nah gitu dia Nah coba disini kita lihat dulu untuk detail dari gambarnya coy Nah ini dia Mana tadi Mana-mana-mana Malah gambar kayak gini gitu loh kan Nah ini kita coba lihat dulu Nah ini dia cakep Nah Ini dia untuk penampilan dari gambarnya coy Wow Wow di atas Tapi AI-nya belum ada Di atas tuh kayak Masih ada gambar apa itu ya Gak kelihatan mungkin di video Kayak gambar dari aplikasi render Apanya Editing game-nya gitu loh Tapi ini detail dari Lumpurnya udah lebih realistis menurut gue sih Tapi kenapa gak ditambahin di game S-Mode S-Mode aja kan Fitur kayak gini Padahal kan kita pengen ada lumpur yang begini di S-Mode Tapi malah gak ada gitu loh Tuh Lumpurnya lebih realistis Tapi Tergantung sih Ini warnanya Kurang terlalu terang Kalau lumpur S-Truck yang sekarang itu Warnanya Kayak lumpur beneran Cuman kayak Terlalu berlebihan Nah ini Udah mirip Tapi Gak cocok jadi lumpur Dari warnanya Warnanya kayak kurang Coklat gitu loh Warna lumpur kan seharusnya coklat banget gitu Karena dia basah Lembek gitu coy Nah Gitu menurut gue Gak tau komenan kalian gimana Gue harus pilih semua komen aja coy Supaya Dikasih Saran Masusontonya Supaya nanti tuh Makin update-nya tuh Makin bagus coy Nah itulah dia Untuk Bocoran update Yang bakalan terbaru Nah beda banget kan Kalau yang ini tuh Grafik lumpurnya tuh Kira-kira begitu coy Nah Bisa kalian bedakan sendiri coy Tergantung kalian juga Kalian Lebih suka yang gimana Kalau gue sih Yang ini sih suka Suka Cuman kayak Udah bosen terus Apa ya Itu Kurang realistis Terlalu berlebihan ya kan Cuman ya bagus sih No komen lah gue juga Lebih prefer Kalau masuk santai tuh Ngutamain update yang lain deh Daripada lumpur Karena Lumpur yang ini udah lumayan Mencolok Dan bagus banget Gitu loh Tapi gak tau deh Komentar kalian gimana Nah jadi video ini Gue cuman mau ngehasil itu aja Ke kalian Semoga kalian semua suka X7 di update Comment di bawah Jadi Xtruk Indonesia 2 Coy Thank you semuanya Dan sampai jumpa Di video-video Berikutnya